Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran tematik Kelas 3 SDIT Bunaya Tema 5 Subtema 2 Tentang perubahan cuaca Tapi sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Sika berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukan Berdoa mulai A'udhu billahi minashayudani ghalim Bismillahirrahmanirrahim Raudidu billahi rabbah Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabi sidni ilma Warazukani fahma Amin Alhamdulillah kita sudah berdoa Kita mengalami dengan berdoa itu sudah bagus Yuk mari kita belajar Sebelumnya kita sudah belajar tentang cuaca Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat Dan pada jangka waktu tertentu Cuaca dapat berubah Ubah sewaktu-waktu Terkadang cerah Berawan Mendung Ataupun hujan Nah disini Cuaca yang berubah-ubah dengan sangat berbeda Disebut cuaca ekstrim Misalnya Pada siang hari Udara sangat panas Kemudian pada malam hari Hujannya sangat deras Dan mengakibatkan udara terasa sangat dingin Inilah yang dinamakan perubahan cuaca yang sangat cepat Yang mengakibatkan cuaca ekstrim Begitu Sebelum kita memahami bagaimana sih perubahan cuaca itu Kita mengingat lagi ya Tentang keadaan cuaca Keadaan cuaca cerah Matahari bersinar sangat cerah Dan udara terasa panas Langit terlihat biru tanpa banyaknya awan Kemudian untuk keadaan cuaca berawan Yaitu matahari sembunyi di balik awan Dan udara terasa sejuk Kemudian untuk keadaan cuaca mendung Langit menjadi kelabu hitam Tidak ada sinar matahari Mendung datang Menandakan akan turun hujan Sebelum hujan Udara agak terasa panas Kemudian keadaan cuaca hujan Udara sangat dingin Atau udara dingin Kemudian turun titik-titik air Yang Banyak ataupun sedikit Kemudian Ketika hujan kadang ada petir atau kilat Itulah tentang keadaan cuaca Selanjutnya Untuk memahami cuaca dan perubahan Perhatikan cerita berikut ini Pagi hari Edo berangkat sekolah Sinar matahari Tidak terlihat dan tertutup awan Udara sangat sejuk Edo pun berangkat ke sekolah Dengan nyaman Karena Tidak merasa panas di jalan Semakin siang Awan di langit semakin menepis Matahari menyinari bumi dengan teri Sinar matahari Tidak terhalang Awan Udara sangat panas Coba diperhatikan Pada cerita tersebut Ada perubahan cuaca Dari keadaan cuaca apa Menjadi cuaca apa Yang pertama Udaranya sangat sejuk Berarti cuaca Berawan Kemudian Setelah semakin siang Sangat terik Dan udara itu panas Berarti cuacanya Cerah Betul Di sini Ada perubahan Keadaan cuaca Berawan Menjadi Keadaan cuaca Cerah Sudah paham ya Tentang bagaimana Perubahan cuaca itu Karena Perubahan cuaca Yang tidak menentu Kadang Suhu udara Pada sehari Terasa sangat panas Namun pada malam hari Suhu udara Terasa dingin Keesokan harinya Hujan pun turun Nah Di sini kan Perubahan cuacanya Tidak menentu Perubahan cuaca Seperti ini Akan mengakibatkan Tubuh mudah Terserang penyakit Untuk Penyakit Yang biasanya Muncul Pada cuaca Tersebut Pada perubahan Perubahan cuaca Tersebut Antara lain Flu Jika Kondisi tubuh Mbah Atau kurang Sehat Orang Dapat Terserang Flu Penyakit yang kedua Yaitu Mimisan Jika udara terlalu panas Orang akan mudah Mimisan Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Sesak napas Jika udara teras Jika udara terlalu panas Orang akan mudah Mimisan Nah itulah penyakit-penyakit Yang ditimbulkan Atau yang Muncul Ketika Terjadinya Perubahan Perubahan cuaca Kalian Kalian tahu Kalau penyakit-penyakit Seperti itu Dapat mengganggu Aktifitas kita Sehari-hari Nah disini Winry Akan memberikan Tip sehat Agar Kita terhindar Dari penyakit-penyakit Akibat cuaca Akibat perubahan cuaca Yang pertama Yaitu Berolahraga Atau Menjaga Kebugaran Tubuh Dengan Berolahraga Yang cukup Menjaga Kebugaran Yang tubuh Yang kedua Menghindari Kontak langsung Dengan Matahari Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Menggunakan Pakaian Langan Panjang Hal ini Kulit Terlindung Dari Sinar Matahari Langsung Untuk Yang ketiga Yaitu Menggunakan Masker Karena Apa Karena Di sekitar Kita Banyak Sekali Degu Dan Bahkan Banyak Sekali Bakteri Bakteri Ataupun Virus-virus Yang ada Di Udara Jadi Sebaiknya Kita Menggunakan Masker Walaupun Kita Tidak Sakit Seperti Itu Menjaga Kesehatan Itu Juga Dianjurkan Oleh Rasulullah Banyak Sekali Tips Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Agar Kita Memiliki Tubuh Yang Sehat Salah Satunya Yaitu Gemar Berolahraga Disini Bu Indri Akan Memberitahu Tentang Olahraga Yang Disukai Oleh Rasulullah Olahraga Yang Pertama Yaitu Memanah Memanah Sangat Bagus Untuk Konsentrasi Kita Yang Kedua Olahraga Berkuda Berkuda Membuat Didik Kita Menjadi Tangkas Untuk Selanjutnya Yaitu Olahraga Berenang Berenang Tidak Hanya Membutuhkan Kekuatan Fisik Tapi Juga Kepintaran Itulah Olahraga Olahraga Favorit Rasulullah Pada Zaman Rasulullah Para Pemuda Yang Berperang Kemudian Anak-anak Sangat Menyukai Olahraga Tersebut Karena Olahraga Tersebut Juga Disukai Oleh Rasulullah Yang Membuat Badan Mereka Tangkas Kuat Dan Sehat Tugat Ya Jadi Kalian Juga Harus Menyukai Olahraga Tersebut Eh Tidak Harus Kok Tapi Yang Penting Kalian Selalu Menjaga Kesehatan Begitu Nah Sekarang Untuk Tugasnya Yaitu Ada Dua Tugas Yang Pertama Mencari Tau Tentang Kejatan Yang Dilakukan Sesuai Keadaan Cuaca Membaca Halaman 65 Tentang Cuaca Dan Perubahannya Kemudian Kerjakan Tabel Halaman 67 Tugas Yang Kedua Yaitu Membaca Artikel Halaman 118 Tentang BMKG Tentang Perkiraan Cuaca Dan Perubahan Cuaca Kemudian Kerjakan Soal Berikut Soal Untuk Artikel BMKG Tentang Perkiraan Dan Perubahan Cuaca Yang Pertama Badan Yang Mengampati Cuaca Di Indonesia Adalah DTTT Yang Kedua Bagaimana Perkiraan Cuaca Pada Bulan Januari Yang Ketiga Bagaimana Perubahan Cuaca Yang Terjadi Atau Yang Ada Di Wilayah Jakarta Dikerjakan Dengan Baik Kemudian Dikumpulkan Kebu Indri Melalui Google Classroom Di foto Ya Dini Tunggu Atau Mengirim Ke Wali Kelas Masing Alhamdulillah Pembelajaran Kita Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilayy Alhamdulillah Demikian Dari Bu Indri Semoga Bermanfaat Ya Ingat Karena Perubahan Cuaca Yang Tidak Menentu Kita Harus Selalu Menjaga Kesehatan Kita Siap Dari Bu Indri Cukup Sekian Bu Indri Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh